hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Rizky di channel Rizky Agungwe Oke temen-temen jadi pada video kali ini aku mau nunjukin ke sekalian ya kondisi terkini jalur panturan demak kudus demak kudus ya sekalian jadi jalur pantauan untuk teman-teman semua yang mau mudiklah kondisinya seperti apa sekarang ini bisa teman-teman lihat aja di video ini ya ini cengaja teman-teman tak bikin pagi-pagi ya tapi matahari ini nyaratet kesini tapi enggak apa-apa wis ya yang penting teman-teman semuanya bisa melihatlah kondisi atau keadaan Hai jalur mudik nih hamin 8 lebaran nih teman-teman Alhamdulillah sebentar lagi mau lebaran Hai enggak kerasa puasa udah mau selesai nih rasanya cepet banget ini kondisi ini pagi hari teman-teman ini sekitaran jam setengah jam nama lah setengah tujuh tadi kayaknya jam 6 dari rumah banget aja bikin pagi hari biar adem sekalian aku nanti juga Aduh bentar oke sekalian nanti aku juga mau explore itu eh bukit apa itu bukit puteran atau bukit sepucar nggak tahu nanti yang mana dulu karena itu jaraknya bisa dibilang berdekatan teman-teman ini kondisinya cukup rame di pagi hari ini karena juga bebarengan sama orang kerja nih bebarengan sama orang kerja terus ada anak-anak sekolah jadi maklum semuanya teman-teman kalau rame kondisinya cukup rame nih ini mohon maaf ya udah hampir dua minggu lagi aku enggak bikin video karena beberapa rencana itu sebenarnya udah diagendakan teman-teman kayak mau ke dieng itu sebenarnya hari minggu kemarin hari minggu tanggal berapa ya 23 eh benerin Iya eh 24 24 April 2022 itu mau ke situ sebenarnya mau ke dieng buat explore daerah dieng juga tapi ya temanku nggak bisa ya udah kita mundur gajah kita udah nyampe di gajah ya ini di depan situ adalah pasar gajah jadi ini tadi aku motongnya enggak terlalu enggak terlalu lama maklum aja tonton terasa sepi kalau aku enggak ngomong tuh lah gimana eh ini bukan udah eh hehehe bener gajah kan ini mau tonton aku agak lupa-lupa ingat nih iya bener ini adalah gajah di depan itu pasar gajah banyak anak-anak sekolah juga tuh yang baru pada berangkat nah ini di sebelah kanan kita ini ini adalah pasar gajah tentuan ini semoga nggak hujan ya nanti agak repot hujan soalnya aku mau ada rencana explore beberapa tempat di daerah kudus aku juga nggak bawa jas hujan ini tadi es modal gas-gasan aja sih yang penting dapat video bisa upload lah wooo 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 emang bener ya enak itu paling enak itu riding itu pagi-pagi sih ya untuk riding pagi hari itu emang the best banget suasananya itu gimana gitu enak us lah pokoknya apalagi jam-jam segini ya jam-jam lima jam-jam enam matahari mulai muncul itu enak-enaknya orang riding seger kalau dipakai kita riding itu oh iya nanti lebaran aku rencana mau balik ke pati teman-teman mau pulang ke pati juga mau explore sekalian kepupatan pati kota kelahiranku oke masih menyala ini dari tadi aku jalan 60 terus nih jalan santai aja aku bawa jaket yang tipis pula tadi cuma sahur sama mie hehehe nah ini suasanya seperti ini teman-teman wessyah Dupol emang paling bener lah kita riding itu di pagi hari pokoknya the best RPM ini masih 60 terus enggak kurang dari tadi enggak naik juga enggak kurang oke ini kita udah nyampe di daerah Karanganyar teman-teman ini kalau nggak salah daerah desa Wona Ketinggal kecamatannya ikut Karanganyar kabupatennya masih ikut kabupaten Duma wah waduh udah lama nggak riding pagi hari suasananya kerasa banget wih cek kamera oke masih nyala oke teman-teman sepertinya kita lanjut nanti lagi aja ya kita lanjut di depan nanti aja karena ini kondisinya masih seperti ini masih cukup jauh juga masih 15 menit nanti udah sih lah oke kita lanjut oh bensin oke masih full oke kita lanjut nanti aja di Jalan Pantura ini sekarang nggak semulus dulu sekarang udah mulai banyak jalan yang berlubang banyak jalan berlubang jalan bergelombang dulu itu bener-bener mulus jalan disini tapi sekarang udah bisa dibilang jalannya remuk kok oh seperti ini nih wah hajur jalan nih ini aku udah agak lama nggak lihat disini tambah hajur teman-teman tambah remuk ini ini kayak begini tuh gimana ya kita mau riding itu jadi males untuk ngetolong sama ademnya suasana ini tapi untuk yang sebelah kanan sana itu relatif mulus teman-teman dari jalur kudus menuju ke demaknya itu bisa dibilang relatif mulus tapi emang ada beberapa titik yang nggak rata atau bergelombang bahkan berlubang tapi nggak separah yang sini yang sebelah arah dari demak ke kudus kalau dari kudus ke demaknya insyaallah udah relatif bagus semoga yang sebelah sini segera diperbaiki ya nggak nyanda ya mau nyalip tapi nggak nyanda nah ini matahari ini Alhamdulillah udah keluar lagi di depan sana itu udah deket sama jembatan Kretek kudus kota Kretek itu udah deket teman-teman jadi untuk demak ke kudus sendiri itu cepet ya nggak lama mungkin cuma sekitar 30 menit apalagi dulu waktu pas jalannya masih bagus ini sekalian teman-teman untuk yang misal dari luar kota mau mudik atau pada mau melewati jalur ini entah entah mau piknik atau mau kemana ini hanya sedikit ya informasi aja kondisinya sekarang seperti ini teman-teman ada beberapa titik yang hancur mungkin bisa dibilang cukup banyak titik yang hancur untuk dari demak menuju ke kudusnya itu tenggoranku kering oke kita lanjut nanti lagi aja ya maka sepertinya udah mulai dari sini sampai di jembatan sana itu jalannya udah jelek semua teman-teman udah parah nah ini di depan ada lagi sedikit nih alhamdulillah ada sedikit tapi nanti di depan itu jelek lagi teman-teman di sebelah sana aku nanti juga mau itu sama mas trio juga dia bonceng aku katanya tadi kita mau ke bukit apa lupa aku pokoknya bukit lah oke kita lanjut nanti lagi teman-teman oke teman-teman ini kita udah nyampe di jembatannya ya tadi telat aktifin kamera ini kita telah nyampe di jembatan kudus kota kretek nah ini teman-teman ini adalah apa namanya Tugu bisa dibilang Tugu atau apa pokoknya itulah ikonnya ikonnya dari kota kudus oke kita lurus terus ini ada pom bensin mau beli bensin tapi baru ngurang satu strip nanti aja ini itu karena adalah jalan lingkar teman-teman jalan lingkar demak kudus ya eh jalan lingkar kudus pati bukan demak kudus kalau kesana terus nyampe nya ke arah pati cek kamera oke masih menyala oke lah teman-teman kayaknya cukup sekian dulu video dari saya ya nyampe di kota kudus ini adalah atau sedikit tambah sedikit aja tambah sedikit nyampe di lampu merah kesana dikit mumpung pas lampu hijau nih kondisinya ini wah alhamdulillah seger pagi-pagi kita piknik oke ini hari janin teman-teman hari janin jadi banyak anak sekolah anak sekolah dan bapak atau ibu guru yang berangkat dan orang yang kerja di mumpung aku libur ya udah aku gas aja enak 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 mungkin cukup sekian dulu aja video dari saya ya ini udah nyampe di kotanya kita udah nyampe di kota kudus jadi jangan lewatkan video video dari saya berikutnya dan rencana habis ini aku mau ke muria mau explore lagi wisata-wisata yang ada di muria secukupnya waktu ya sedapetnya aja nanti dapat berapa tempat wisata ya tergantung aja wis mungkin cukup sekian dulu aja video dari saya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati